sore Mbak Yaya selamat sore gimana kabarnya Mbak Yaya ya lagi banyak pikiran sih pusing banyak pikiran gitu banyak pikiran kenapa biasa lah Mbak kan kamu tahu tuh aku kerjanya tuh di sosmed itu kan aktif ya bisa dibilang kayak pada kerjaku tuh di sosmed tapi kan kita juga nggak bisa ngindah dari omongan netizen nah kadang tuh omongan netizen tuh yang bikin mau nggak direspon tapi kok nyakitin direspon itu juga tetep kepikiran gimana ya kayaknya nggak nggak ngenakin banget loh omongan netizen tuh jadi Mbak Yaya lagi sedih lagi sebel gara-gara omongan netizen ya ya bisa dibilang gitulah oke kalau boleh tahu nih sebenarnya kenapa sih sama omongan netizen kayak sebenarnya tuh kadang mereka kepo sama hidup kita atau kadang mereka sok ngatur dengan hidup kita yang mereka kan cuma tahu dari dunia Maya ya jadi kayak sebel gitu sok ngatur kadang pakai bahasa yang nggak sopan pakai bahasa yang menyakitin gitu oke banyak yang kayak gitu ya Mbak Yaya ya ya banyak sih enggak cuman beberapa tuh malah yang bikin kepikiran karena mungkin terlalu kasar bahasa oke jadi Mbak Yaya kepikiran sama omongan-omongan netizen dan itu bikin Mbak Yaya ngerasa nggak nyaman bener ya ya bisa dimilang gitu ya nggak nyaman banget sih terus sekarang kalau kayak gitu biar ya kalau Mbak Yaya lagi nggak nyaman nih yang dilakuin Mbak Yaya apa mungkin saya matiin HP atau keluar dari sosmed dulu terus saya happy happy fun sama temen-temen kayak cuman makan-makan aja pokoknya jauh dari dunia sosmed dulu sampai tenang sih soalnya kepikiran banget kalau kita tetep buka omongan apa baca DM-DM netizen omongan aja tetep kepikiran sih oke nah kalau itu sekarang udah dilakuin belum Mbak Yaya? ya ya sedikitnya udah dilakuin sih cuman tetep kayak tetep kepikiran gitu oke jadi karena kan Mbak Yaya mungkin sering kepikiran ya sama omongan netizen ya kalau misalnya nih Mbak Yaya mulai saring-saring jadi kalau ada yang komennya terlalu ngebatil gitu entah itu Mbak Yaya cekin atau mungkin kalau dari Allah memang nggak pernah kasih berbicara positif ke Mbak Yaya terus dia hanya di-bicara dulu atau di-hide itu gimana Mbak Yaya? mungkin bisa ya kayak gitu ya jadi daripada kita ngerinnya kayak gitu saya blog dulu ya mungkin untuk pre-bus-bus yang malah toxic enggak enggak bikin positif ke diri kita sendiri ya oke terima kasih Mbak Krisna terima kasih Mbak Yaya selamat sore Mbak Krisna sore gimana kabarnya? oh lagi sebel nih bete kalau boleh tahu kenapa? lagi ngerasin bete itu kenapa? jadi ya Mbak oh kan nikah tuh baru dua gimana Mbak masa ya sama tetangga-tetangga aku tuh udah ditanyain Mbak kapan hamil? kapan hamil? ya mana aku tahu Mbak yang baru juga dua bulan udah ditanyain kayak gitu kesel gak sih Mbak dengernya tiap kali keluar belanja gitu ditanyain kayak gitu sebel gak sih? nih oh jadi sebelnya Mbak Krisna itu karena baru dua bulan nikah tapi sudah ada yang nanyain kapan hamil gitu ya? ya iya kayak gitu kan Kak pertanyaannya tuh apa ya itu kan masalah pribadinya Mbak ya Profit ngapain sih? sih banyak tanyain kayak gitu tuh juga ntar mereka tuh gak bakal ngebiayain apapun kalau misalnya lahiran juga gak ngurusin ngedidik juga gak ngurusin itu sebelah gitu kalau boleh tahu nih Mbak Krisna selama ini tapi waktu dengerin omongannya kayak gitu atau lagi ngatasi sebelnya tuh pake cara apa sih Mbak Krisna? paling kurat ke suami ya kalau enggak ngegame curat ke suami kalau enggak ngegame ya? jadi Mbak Krisna itu sebelnya karena omongan tetangga terus juga pengaliannya dengan curat ke suami ataupun ngegame kalau selama itu sudah ada hasilnya belum? maksudnya hasilnya tuh curat ke suami ngegimnya gitu ya biasanya kalau abis yang enggak sama suami atau abis ngegim gitu tuh enggak ya terus lumayan sih lumayan reda enggak sesebelah sebelumnya cuman risih aja gitu denger kayak gitu terus-terusan jadi masih risih ya dengan seperti itu pastilah ya bukan hal demikian tuh kita baru dua bulan nikah tanya-tanya ke siapa juga enggak tahu kita kan cuma tinggal berlima ya terus nih kalau boleh tahu nih selama ini setelah mendengar hal-hal demikian ada enggak? tetap ada usaha lain kan untuk mencoba romil gitu bisa dikatakan? ya ada tapi kan maksudnya baru dua bulan gitu loh kayak kenapa sih gitu banget? sebang ya sih pasti ya pasti oke jadi selama ini masih kerasa capeknya kayak gitu ya mungkin nih mbak buat saran aja nih ya hal-hal demikian tuh tolongan tetangga kan gak bisa kita hindari pastilah mungkin tetap kita pasang wajah cuek masuk wajah cuek tetap kita hormati kayak dikriain aja atau bagaimana tapi kan mereka juga gak tahu kadang kita aslinya gitu udah promil kalau tadi kan kata mbak aslinya sih udah ada usah cuman emang belum dikasihkan namun begini cuek aja sama keadaan dan cueknya juga mereka tetap dikasih pengertian kalau memang yang orang terdekat kalau memang sudah problem atau belum dikasih gak usah dibawa pikiran sih karena tadi kan sudah ada penyelesaiannya mbak presnya itu kan curhat apapun yang game dan sudah memiliki hasilnya mbak presnya mungkin itu sih saran dari saya oke gitu ya mbak Yaya yaudah mbak Yaya terima kasih bersama terima kasih terima kasih